Halo, ketemu lagi dengan Home Techno Hari ini kita akan membahas cara ngecek HP Lenovo Nah, sebelum membeli HP Second atau menjualnya, kita cek dulu apakah HP ini masih bagus atau tidak Setidaknya ada 8 hal yang harus kita cek pada HP Lenovo Second Pertama adalah key atau tombol-tombolnya kedua nanti touch panel atau touch screennya masih bagus atau tidak ke-3 speaker, ke-4 kamera, ke-5 baterai, ke-6 key sensor, key sensor itu auto-rotasi ke-8 adalah proximity sensor yang artinya HP-nya untuk nelfon layarnya mati apa tidak dan terakhir adalah optical sensor itu tentang sensor cahaya oke, kita salukan satu-satu pertama klik call, yang hijau terus pagar, 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 pagar satu oh, sorry, salah pagar 4 kali, 1, 4 kali muncul seperti ini tolong didekatkan ini tes-tes yang bisa kita lakukan saya menyarankan single item test yang ada di pojok kanan atas setelah kita klik single item test akan muncul seperti ini nah, pertama kita klik key yang ada di kiri atas kita cek tombol-tombolnya kembali, tombol yang ada di bawah beranda terus menu volume turn on volume up, volume down nah, jalan semua, lulus lanjut kedua adalah touch screen kembali, terus kita klik touch pane ini ada tulisannya calibration klik aja kita gambar terserah di situ kalau tidak ada yang putus berarti bagus oke, kembali ya lanjut ini lulus ketiga kita cek speaker oke, suaranya bagus ada suaranya bagus lanjut kembali aja udah bagus lalu kita cek kamera dia kamera yang itu tulisan kamera ya kita cek kamera belakang coba kita ngeret ini moto autofocusnya hidup apa enggak oke, langsung autofocus ya nah, terus kita akan ngetes kamera depan oke, ya jalan ya kamera depannya bisa ya oke udah bisa bagus lalu kita cek baterai kembali kembali lagi kita cek baterai harus dicolokkan ke charger jadi kalau ngecek HP di jalan saya sarankan bawa powerbank untuk ngecek charger USB kabel is pushed in test result lulus next kembali kita akan ngecek g-sensor maksudnya ini auto-rotation jadi kalau kita puter-puter HPnya juga ikut muter caranya gini informasi ini saya terima dari service center Lenovo Semarang oke lanjut kita akan ngecek proximity sensor nah HP itu kalau digunakan untuk menelpon layarnya harus mati sensornya ada di kanan atas jadi kita klik proximity sensor bagian kanan atas kita sentuh kalau berubah warna berarti berhasil oke ya berhasil ya terakhir kita akan tes optical sensor kita akan tes cahaya HP itu kalau ada cahaya dia perudupannya akan berubah nah coba tolong didekatkan dengan cahaya dia perudupannya berubah nah ini artinya kalau dia dekat dengan sinar matahari dia akan menyesuaikan supaya masih bisa kita baca whatsapp semua 8 tes penting ini berhasil ya ada banyak tes lain yang bisa teman-teman coba masih banyak di menu tadi pager 4x 1 4x terus pager banyak yang bisa dicoba nah kembali kembali kita kembali lagi kita ke menu home awal kita coba tes yang lain ada juga call lagi pager 4x lalu 0 4x pager nah ini untuk ngecek tipe HP ya bahwa ini bukan super copy oke terima kasih jika ada yang mau ditanyakan bisa ke home tekno.com selamat menikmati